Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menjelaskan soal cawe-cawe Presiden Jokowi. Menurut Pramono, cawe-cawe Presiden bukan untuk mengatur siapa yang menang dalam kontestasi politik mendatang. Presiden hanya ingin memastikan keberlanjutan program-program di masa kepemimpinannya. Cawe-cawe untuk hal yang positif, artinya pelaksanaan pemilunya berlangsung transparan, terbuka. Karena sekarang ini udah gak mungkin lah di era digital ini, segala sesuatu misalnya katakanlah kalau kemungkinan ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam semangat itulah beliau menyampaikan sebenarnya. Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu sama sekali enggak. Cawe-cawe itu menciptakan pemilunya berlangsung dengan baik dan apa yang menjadi keinginan beliau untuk hilirisasi tetap berlanjut. Kemudian IKN bisa dilanjutkan dengan baik. Karena memang IKN ini juga mendapatkan antusias yang luar biasa dari investor dari luar negeri. Dan pada waktu di Hiroshima, Jepang secara khusus juga ingin menanamkan investasinya di IKN. Sehingga dengan demikian dalam konteks itulah hilirisasi, IKN, transparansi, dan sebagainya.